Pemisah unjuk kerasa ratusan mahasiswa terkait dengan terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terjadi di sejumlah daerah. Bentrokan antara mahasiswa dan petugas tak terhindarkan. Bahkan polisi terpaksa melakukan gas air mata untuk meredam aksi tak terpuji tersebut. Aksi tak terpuji. Aksi menutup perbaikan perekonomian Indonesia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar terjadi di gedung DPRD Provinsi Jambi berakhir ricu. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Jambi terlibat saling dorong dengan petugas pengamanan. Kericuan tak terhindarkan setelah ratusan mahasiswa terus memaksa masuk ke dalam gedung sehingga polisi harus memukul mundur pendemu. Polisi yang melakukan pengamanan harus memukul mundur ratusan mahasiswa karena di dalam gedung sedang berlangsung sidang paripurna pengesan APBD Provinsi Jambi tahun 2018. Bentrokan antara mahasiswa dengan polisi juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk meredam bentrokan, polisi harus mengeluarkan tembakan gas air mata di jalan Sultan Alauddin. Aksi mahasiswa HMI Cabang Gowa digelar untuk menesak pemerintah Jokowi JK memperbaiki nilai tukar rupiah dari kursus dolar. Unjuk rasa serupa juga terjadi di depan kantor Bank Indonesia Medan Sumatera Utara. Aksi ratusan mahasiswa yang tergabung dalam himbuna mahasiswa Islam Sumatera Utara menuntut perbaikan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Tidak harus ricu setelah mahasiswa memaksa masuk ke dalam gedung Bank Indonesia.